Pertugas anti-teror 88 yang berpakaian preman menghadang empat pria yang diduga terlibat dalam jaringan teroris rekan rabial muslim Nasidion di Jalan Besar Paluh Manan, Tusun Satu Kekek, Desa Kota Datar, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Sardan, saksi mata yang melihat kejadian itu mengatakan memang ada empat orang yang mengendarai dua sepeda motor di hadang polisi berpakaian preman Tiga orang berhasil dilumpuhkan, seorang berhasil melarikan diri ke hutan Semula, empat orang terduga teroris itu datang dari arah hamparan perak hendak ke Kota Datar dengan mengendarai sepeda motor Namun, dari belakang Densus Anti-Teror 88 melakukan penghadangan Saat diberhentikan, salah seorang kawanan terduga teroris mengeluarkan senjata tajam dan mengayunkan ke arah tangan salah seorang anggota Densus 88 hingga terluka Sedangkan, tiga orang yang dihadang tertembak dan seorang lagi melarikan diri ke hutan lewat belakang rumah warga Terduga teroris terlihat membawa dua pucuk senjata rakitan Namun, sebelum digunakan, tiga orang yang terduga teroris ditembak di tempat Tiga terduga teroris yang mengalami luka tembak dibawa dengan menggunakan mobil ke arah Medan Sementara, anggota Densus 88 yang terluka sempat mendapat perawatan di puskesmas Kota Datar Kapolsek Hamparan Perak, AKPS Harudin saat dikonfirmasi lewat WhatsApp membenarkan ada penembakan di Hamparan Perak Ini, tipinya Banyak ya? Awal kejadiannya orang itu kan agak tertanya kejadian Setelah yang banyak kejat b African stop lah Saat fundi kau kan gitu Setelah yang banyak yang berhenti, yang berhenti itu langsung mengeluarkan isu ini tadi Langsung disayatnya polisi itu tadi kan gitu Setelah yang berhenti udah disayatnya, polisi itu mengawan kau Selesai keluar kan langsung nyata tetang di tembanya duor-duor-duor kan itu Ada mungkin sekitar 4 kali tembakan, 4 kali lagi tembakan, untuk melupakan 100, setelah dia dilumpuhkan, ada senjata rakitannya di situ. Itu senjata punya sawah? Ya, punya yang tersangka itu. Jadi Pak, yang ditembak polisi itu ada berapa orang? Iya, ada. Kalau total keseluruhan? Empat, Pak. Yang satu lagi? Lari, larikan. Larinya, satu arah? Lari. Polisinya ada berapa orang, Pak? Polisinya pertama itu ada yang satu orang, setelah itu, telah dia dilumpuhkan, Dari datang kawannya, kawannya. Menggunakan kendaraan apa, Pak? Kendaraan sejenis metik-metik antara Tario sama Mio itu. Pelakunya itu bawa satu kereta atau dua kereta? Dua kereta, tapi orang-orang yang benceng-benceng. Pak, kalau dari perawakan pelakunya sendiri itu seperti apa, Pak? Satu dia agak kecil, kurus, dan satu agak gemuk. Satu lagi agak sedang. Kalau yang kaburnya sendiri? Yang kaburkan dia agak gemuk. Terunggung, ya. Terunggung, ya. Dia bawa terorisir lari. Keluarannya ada. Jadi, Pak, warga sekitar saat kejarin itu kayak gimana, Pak? Mas pada waktu itu, warga sekitar itu kan itu apa namanya, sedang berada di kebi, ya. Setelah itu dia bilang, jangan mendekat. Dengan mendekat kan itu takut mungkin. Takut itu apa, apa? Kena tembak, gitu ya? Ya, apa namanya. Tembak-tembakan, tak macam mana. Dia kasih keringatan dua kali. Jangan dekat, jangan dekat. Suruh masuk, masuk semua. Jadi, Pak, polisi yang terluka itu karena kena sabetan, jatah jam, ya, bukan? Ya, pertama kali yang baca itu pelakunya. Pak, posisi kejadiannya, Pak, di mana? Posisi kejadiannya, saya di situ, di buka rumah. Buka 3, I2. Bapak, Bapak, berarti ngelihat, ya? Melihat. Dari Belawan Sumatera Utara, Tim Liputan Triplata TV, Salam Triplata. Terima kasih.